Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kolaka Utara menerima puluhan aduan dari masyarakat terkait pencatutan nama yang dijadikan sebagai syarat pendaftaran calon dewan perwakilan daerah atau DPD. Komisioner Bawaslu Kolaka Utara Zainul Muluk mengatakan, kini sudah ada kurang lebih dari 20 orang yang mengadu ke Bawaslu. Pihak Bawaslu akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengkonfirmasi kepada calon DPD yang telah mencatut nama warga sebagai syarat dukungan. Kami sudah buka poskol, ya hampir tiap hari ada yang mengadu pengaduan dirinya. Kami juga catu-cantuan calon DPD. Calon DPD untuk syarat dukungan. Kalau penduduk lagi pilih 1 juta, sekitar berapa yang pengaduan sekarang ada sampai 100 warga? Kalau 100 tidak sampai, kalau puluhan ada. Tapi itu secara, kan ada berita caranya, ada petugas khusus setiap hari menerima pengaduan itu. Baik yang langsung. Karena ada portal memang yang Bawaslu umumkan, diongkap di umumkan, tinggal dimasukkan ini. Itu sudah, disitu langsung muncul bahwa pengaduan nama itu terdaftar sebagai penduduk. Bawaslu sudah membuka poskop pengaduan dan meminta masyarakat untuk melapor jika ada ketimpangan dalam jalannya proses pemilu. Ereguru melaporkan dari Kolaka Utara.